Intro Awal mula terjadinya penjajahan di Indonesia dimulai dari kedatangan bangsa Portugis yang dipimpin oleh Admiral Diogo Lopez di Sequira dengan berhasil mendarat di Malaka Sequira dengan rombongannya tiba di Malaka pada tahun 1509 dan menjadi orang Eropa pertama yang menginjakan kakinya di Nusantara, terutama Malaka Awal mula kedatangannya adalah ingin menjalin kerjasama perdagangan rempah-rempah Sultan Mahmud Shah yang kedatangan tamu awalnya menyambut dengan baik namun tak lama kemudian komunitas dagang muslim internasional meyakinkan Sultan Mahmud Shah bahwa bangsa Portugis adalah ancaman maut Kemudian Sultan Mahmud Shah memerintahkan untuk menangkap beberapa anak buah Sequira membunuh sisanya dan berupaya menyerang empat kapal Portugis yang akhirnya berhasil lolos Nah para ABK yang berhasil selamat ini kembali pulang ke negaranya untuk melapor kepada Raja Portugis Raja Portugis yang menerima laporan ini pun marah dan mengeluarkan perintah untuk menaklukkan Malaka karena satu-satunya cara memperkokoh kuasaannya adalah penaklukan Alfonso de Abu Kurku ditunjuk sang raja untuk memimpin penyerangan terhadap Malaka Pada April 1511 Alfonso berlayar dari gua ke Malaka dengan 1200 pasukan dan 18 kapal Keperangan pecah dan berlangsung secara sporadis sepanjang Juli sampai awal Agustus Nah perangkat militer Malaka sejatinya tidak bisa dipandang enter Mereka memiliki beberapa persenjataan yang canggih terutama meriam-meriam besarnya yang mampu membuat Portugis sedikit terkejut dan panik Malaka yang awalnya tertekan kini berbalik unggul setelah menggunakan senjata meriam besarnya Namun sayang keunggulan Malaka terhadap Portugis bukan berarti sebuah kemenangan Justru Portugis berhasil membalikan keadaan Ini disebabkan karena konflik internal Kesultanan Malaka antara Sang Sultan Mahmud Shah dengan anaknya sendiri Ahmad Shah yang malah bergolak pada saat pertempuran sehingga membuat fokus dan mental peranan menjadi kacau Portugis yang diuntungkan dengan polemik internal yang senang melanyuk kubulauan berhasil menaklukkan Malaka Maka pada 24 Agustus 1511 Portugis meraih kemenangan Misi mereka untuk menaklukkan Malaka sekaligus untuk menguasai dan memonopoli pusat perdagangan teramai di kawasan itu telah tercapai Sultanan Malaka yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun menyerah dan akhirnya runtuh Terima kasih telah menonton!